KPU menjamin pelaksanaan pemilu tidak akan ditunda dan akan berlangsung 14 Februari 2024. Tahapan pemilu akan diawali pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 pada bulan Juni mendatang. Keraguan bakal ditundanya pemilu 2024 ditepis KPU. Pemilu akan berlangsung sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Hal tersebut disampaikan anggota KPU periode 2022-2027, usai dilantik Presiden Jokowi Dodo di sana negara. Setelah dilantik, PR terbesar KPU menyangkut anggaran pemilu yang belum disetujui DPR, padahal tahapan pemilu tinggal mengutung hari. Sejauh ini, DPR dan KPU telah sepakat anggaran sebesar 76 triliun rupiah. Oleh karena itu, kami segera melakukan konsultasi internal untuk mempelajari apa yang sudah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya, menjadi bahan untuk segera melakukan rapat dengan pendapat, rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, dan Badan Penyelenggara Pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada esok hari, hari Rebu, tanggal 13 April tahun 2022. Pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dukungan anggaran melalui ABPN dan ABBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu. Selain anggaran, KPU dan DPR juga akan membahas peraturan KPU terkait tahapan pemilu, pedateran pemilih, hingga pembentukan daerah pemilihan dan pencalonan pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.